Intro Halo guys, kembali lagi di Riko Oficial Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Semenjak hari itu, rute Riko berubah Yang awalnya setiap saat membuntuti Said, sekarang malah membuntuti Isi Tapi cowok itu tak merasa tersiksa meskipun selalu diikuti Setahun pun telah berlalu, jata mereka berada di luar negeri Sakura ini telah berakhir Mereka akan kembali ke kampus mereka lagi untuk menyampaikan hasil yang mereka pelajari di negeri ini Mahasiswa yang berjumpa empat orang ini Said tak hanya sendiri, waktu tuti ada dua orang lainnya Pulang dari dengan perasaan bercampur aduk, antara sedih dan gembira Isi dan reka sangat kehilangan mereka, karena selama di sana mereka telah menjadi sahabat karib Jika ada waktu, kalian kami tunggu di Indonesia Kata Said, pasti aku masih punya nenek dan kakek di sana dan aku akan membawa Isi Katanya dan langsung menggandeng tangan Isi Satu tahun kemudian, mereka telah wisuda dan kembali ke desa mereka Bupati di kabupaten itu mendengar berita bahwa ada dua generasi muda dari salah satu desa Yang ada di kabupatennya yang pernah menjadi mahasiswa yang mengikuti studi banding ke negeri Sakura itu Dan sekarang kedua orang itu telah menjadi guru honor di sebuah desa yang di kabupaten itu Bupati itu mengundang mereka ke kantornya untuk dapat mengenal mereka lebih dekat Tahun ini akan diadakan tes PNS jika anda lulus, di mana ingin ditempatkan? Tanya Bupati itu Kami ingin di desa kami pak, jawab Said Alasannya? Tanya Bupati itu lagi Desa itu masih kekurangan guru dan kami adalah penduduk asli di sana Dan kami harap pendidikan di sana bisa semakin lancar Jawab Tuti Apa kalian tidak ingin berada di tempat yang lebih ramai? Tanya Bupati itu lagi Tidak, jawab mereka serentak Baiklah Jawab Bupati itu tersenyum Mudah-mudahan desa itu akan semakin maju Jawab Tuti lagi Jawab Bupati itu lagi Tak berapa lama kemudian, pembukaan tes CPNS dibuka Mereka mengikutinya dan mengambil sekolah yang ada di desa mereka Tapi tidak satu sekolah Karena mereka tak ingin menjadi saingan Tapi masih di desa yang sama Dan Gugus yang sama Nasib Baik masih berada di pihak mereka Mereka lulus Kedua orang tua mereka amat bangga Terlebih Ibu Said Dia tak menyangka anaknya yang dulu begitu nakal bisa menjadi seorang pendidik Bayu dan Claudi pun amat bangga pada mereka Mereka sengaja mengunjungi Said di rumahnya Untuk memberikan selamat Baiklah Pak Guru Tahun ini Rashid akan menjadi muridmu Mudah-mudahan dia bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan Kata Bayu lagi Siap Pak Kades Aku kan cetak pertama desa berikutnya Katanya nyengir Bu, sekarang aku udah kerja Apa udah boleh nikah? Katanya polos tanpa beban Apa? Kata ibunya kaget Udah bu, kita nikahin aja Daripada kumat Jawab ayahnya Jawaban ayah Said serentak mengundang tawa Dasar kok ini? Kata Bayu sambil mengusap kepala adiknya Iya, daripada ntar Kalau lama-lama bisa keduluan orang Jawabnya dengan mimik sedih Iya-iya, baiklah Akan kami buatkan lamaran Kata ibunya lagi Beneran bu Yee, katanya mau lompat ke girangan Apa kau tak malu? Tanya Bayu Tak Jawabnya masih tetap tersenyum bahagia Akhirnya keluarga Said melamar Tuti Tuti sempat kaget Karena Said tak memberitahu terlebih dahulu Tapi itulah Said selalu penuh dengan kejutan Tak berapa lama kemudian Pesta pernikahan mereka dilaksanakan Tuti dan Said Memang sangat serasi Meski mereka masih muda Tapi menurut usia di desa itu Mereka sudah cukup dewasa Karena anak teman-teman mereka Dahulunya sudah menjadi Calon muridnya saat ini Sementara mereka Calon anak pun belum ada Setelah pernikahan usai Mereka telah pergi ke kamar masing-masing Karena kelelahan Begitu juga Said dan Tuti Telah memasuki kamar mereka Jika aku mencium Memulai hari ini Kau tak akan memukulku lagi kan? Tanyanya pada istrinya itu Dengan wajah sedih Melihat ulah suaminya Tuti tertawa seraya berkata Tak akan Dasar kau ini Katanya dengan wajah malu Tamat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.